Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudi Pramko Tukang Donat dari Parun Itur Tertuah di semesta Saya mau menjawab komentar ya Waktu surat, saya bikin video yang kemarin surat terbuka Untuk Abi Berisik, ada komentarnya sih dari Denny Boy Story Mbah, coba analisanya Ya kan Apa yang terjadi dengan bangsa ini Orang sepintar, sehebat, senedera, Effendi Ghazali Bisa mengembalikan gelar profesornya Juga pernyataan Menpan RP tentang PNS Radikalisme Ya, saya juga heran nih dengan bangsa ini Ini bangsa yang sakit Kayaknya gak punya orientasi mau kemana kita itu sebagai bangsa Kepemimpinnya ya, kepemimpinannya ya Yang saya kira lemah ya Gak punya visi gitu Menjadi bang, kalau ABB kan bangsa yang unggul Unggul itu Dia lepas dari Kita setuju atau gak setuju ya Tapi dia punya konsep yang dia terapkan sejak dia pulang dari Jerman ya Yaitu 2% dari bangsa Indonesia Dari sebuah bangsa Kalau 2%nya menguasai Hightech, ilmu yang sangat tinggi Hightech itu ya Itu maka dia bangsa itu Bangsa yang maju 2% dari jumlah produk Jadi kalau produk Indonesia itu 250 juta misalnya 2%nya berarti 5 juta Kalau 5 juta orang itu Menguasai Hightech Maka bangsa itu Bisa didorong untuk maju Karena pendekatan ilmu pengetahuan tadi Dan ternyata dia bisa membuktikan ucapannya ya Dia kirim ribuan anak-anak muda Untuk sekolah di luar negeri dengan ukrain Dengan biaya atau HIPA Atau biaya siswa dari beberapa negara ya Dari Jepang, dari mana-mana Dicari oleh BCHP Belajar ke Jerman, ke Belanda, ke Perancis Kemana-mana Untuk pulang dan Membangun industri pesawat terbang Atau juga Bikin kapal, bikin Bikin apa Senjata, industri-industri strategis itu Jadi kemudian waktu Jerman HIPB jadi presiden Atau waktu masih jadi menteri Ristek selama 25 tahun Banyak orang Punya impian menjadi ilmuwan Seperti HIPB Karena Orang Indonesia yang makannya TMP Tahu ternyata bisa bikin pesawat Dan terbang itu pesawatnya Yang gak bisa orang Malaysia bikin Kita bisa bikin pesawat tuh Luar biasa Jadi orientasinya jelas Bikin Ingin menjadi negara maju Kalau lapisannya 2% itu Kita Umur saya high tech Nah sekarang apa Impian kita Sipang saya tuh Malah kayak semacam Dijajah ya Memberi peluang yang besar Untuk Tiongkok masuk kan Kerja Membangun segala macam Utang dari orang lain Dari Tiongkok gitu ya Masuk dalam proyek Obor Obor itu One belt One road ya Satu ambisi Cina untuk Mengikat Bangsa-bangsa di dunia itu Bergerak di bawah kepemimpinan dia Kan dari sisi ekonomi Dalam pengaruh dia lah gitu One belt One belt One road Dan kita menerima Semuanya dari Cina Utangnya Tenaga kerjanya Dari yang level atas Sampai buru dari Cina Dari Tiongkok dan Bahan-bahan untuk Bangunan semuanya dari Tiongkok ya Jadi ini bangsa yang memang Kehilangan orientasi Ya Dan Ini harusnya disesekan Dalam keputusan politik Yang berani ya kan Seberani bungkarno Untuk melawan Imperialisme dan Kolonialisme Neokolonialisme global Menjadi mandiri Itu singkatan dari bangsa Dari bungkarno itu Mandiri Bangsa mandiri Berdikari maksudnya Berdiri di atas kaki sendiri Jadi ada visi besar Jaman bungkarno itu Visi besar di jaman B.J. Habibie Yang memang sudah mulai demokratis Tetapi sekarang ini Karena Tidak punya satu Arah yang jelas ya Sehingga orang Mengarahkan dirinya sendiri Mencuri Semau-maunya Mencuri maling Semau-maunya Yang menteri korupsi Ya Sehingga orang Sekelas Effendi Ghazali Bisa mengeluarkan Apa Mengembalikan gelar profesornya Kan Itu menunjukkan Dia begitu Apa ya Kehilangan harapan Terhadap bangsa ini Dari segi Kepemimpinan intelektual Misalnya Orang yang Kata tadi Senetral Apa ya Seperti ya Effendi Ghazali Kan itu Dia mengembalikan itu Karena kecewa ya Dengan perlakuan Perlakuan Ya penguasa Terhadap dirinya Yang tidak fair Kira-kira gitu ya Orang sepintar Sehebat senetral Effendi Ghazali Bisa mengembalikan Gelar profesornya Itu sebentuk Semacam bentuk Perlawanan Terhadap sebuah sistem Yang dia gak berdaya Dia ada di dalamnya Gak bisa berdaya Dia mengubah Dan perlawanan yang terakhir Yang diberikan Nah gue kembali Nah gelar profesor gue Gitu Jadi gak nyaman Hidup di Indonesia Lihat Hapi berisik Di kuyo-kuyo Hanya urusan kesehatan Itu bisa Bisa disidang Di penjara Udah 6 bulan 4 bulan 6 bulan Dari Desember Akhir Pertangan Desember Sampai Sekarang Pertangan April Januari April Maret April 4 bulan Kan Orang sepandai itu Doktor Baru dapat dia dokter Dalam bahasa Arab Disidang 4 kali Jatuhannya Sepinggu Di bulan puasa Gak ada penghormatan Sama sekali Terhadap orang-orang Yang berilmu Ya Baiknya Hedrigan Salim Mupun Nabi Prisik Sihab Yang sama-sama Berkelar dokter Yang seharusnya Mereka bisa dipakai Aset bangsa Untuk membangun negeri ini Dari segi pemikiran-pemikirannya Tapi semuanya itu Disederhanakan Disimplifikasi Bahwa bangsa ini Harus Mengait Kepada Tiongkok Atau mengait Kepada Kapitalisme Global Dengan Memadamkan Suara-suara Kritis Orang-orang Pintar Di negeri sendiri Padahal orang-orang Pandai Seperti Eveli Ghazali Seperti Habibusik Itu kan Harus memberikan Ruang-ruang yang banyak Yang lebih luas Untuk Serta membangun Negeri ini Malah yang satu Mengembalikan gelar Dokternya Karena Profesornya Karena kecewa Gak mungkin Tiba-tiba Gak ada angin Gak ada hujan Dia mengembalikan Gelar dokter Itu berangkat Dari kecewaan Habibusik juga Dia pulang kan Ingin memperbaiki Negerinya Meskipun Turki Malaysia Dan Arab Saudi Menawarkan Untuk tinggal Selama-lamanya Di negeri mereka Karena Indonesia Gak memberikan Ruang-ruang Untuk bergerak Laluasa Udah disini aja Dia gak mau Dia ingin pulang Untuk berjuang Dan Habibusik Tentu jauh lebih kuat Lebih berani Dibanding Dibanding Effendi Ghazali Akhidahnya Lebih menancap Akhidah Islam Sehingga dia Lebih berani Melawan sistem Yang menjepitnya Dan dia menanggung Mengambil Semua risiko Baik dibunuh Diusir Maupun dipenjara Tentu gak saya Berani Itu Berbeda dengan Effendi Ghazali Jadi ini Bangsa yang Bangsa yang Sakit Dengan pencuri Ada dimana-mana Karena tahu Sistem hukum Lemah Dan hanya Menindas Orang-orang yang Mengkritik Penguasa Karena yang Mengkritik Penguasa Semuanya Sudah Ditekan Dikriminalisasi Dan dipenjarakan Dan lain-lain Maka Luasalah Maling-maling itu Masuknya koruptor-koruptor itu Uang Bansos Diambil Terus gak ada urusannya Menteri ANU Pejabat-pejabat ANU Merampas semua Uang-uang APBN Uang-uang rakyat itu Ini bangsa yang kehilangan Satu Bangsa yang kehilangan Orientasi Karena Kepemimpinannya Yang lemah Sehingga Orang-orang yang terbaik Yang gak punya integritas Kemudian Menjadi maling-maling Di negerinya sendiri Mumpung Ya Kepemimpinannya Lemah Dan Orang-orang luar Juga menggunakan Kesempatan Kepemimpinan Yang lemah itu Untuk Menjarah Untuk Menguras Menjarah Menguras Kekayaan Indonesia Raya Jadi mungkin Itu Bukan analisis Ini jam 6 Saya bingung juga Bikin konten Makanya jawab konten Itu aja Barangkali ada gunanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudi Menemukan Tungguan Dua Tadi Perni Tertua Di semesta Fasbir Soberan Jamilah Bersabarlah Dengan Kesabaran Yang indah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton